Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, para viewer subscriber Joyo The Explorer Channel Oke, ya, aku akan berbagi tips ini ngopreker, ngopileo alami masalah kayak gini juga ya, di saat magicom itu tidak berfungsi dengan baik yaitu sudah dicolokkan, tapi ini loh, belum gampang sekali berair dan busuk basi ya itu seperti apa kejadiannya kalau yang kebanyakan dialami seperti ini ya, ini kalian kalau dalam pemakaian jangka waktu mungkin beberapa tahun gitu ya kadang akan sering mengalami ini, atau kalian, saya ini sudah saya ganti, saya sambung masih seling berulang karena permasalahan memang seperti ini, oke jadi pemanas yang bawah ini masih normal saya pegang ini masih panas ya saya saya taruh, kemudian pencet posisi uam atau penghangat itu dia berfungsi dengan baik panas tapi saat dipegang bagian atasnya ini ternyata ini tidak panas nah ini masalah begitu ini tidak panas maka uap dari pemanasan bawah ini ya ini bawah sini kan panas ya panas memanaskan nasi nah uap ini naik naik ke sini seperti ini ya jadi yang bawah itu pemanasnya ini filament pemanas ini kalau pencet ya on-on ya kalau ini pemanasnya berpanas kemudian panasnya itu akan memanaskan nasi kemudian ini menguap uapnya ini akan otomatis akan mengenai apa mengenai tutupnya ini nah disini kalau ini tidak panas maka embun ini akan jatuh turun lagi nah itu masalahnya ya jadi ini begitu sampai atas justru mengembun dan jatuh lagi itu penyebab basi yang paling mujarat nah maka disini ini harus panas disini panas dipegang itu panas tujuannya supaya uap yang sampai sini nempel itu akan dipanaskan lalu pergi lewat lubang ini pergi ke luar jadi tidak ada embun yang jatuh karena dia terpanaskan dan pergi ke luar ngonongi bro nah saya pegang ini ternyata gak panas permasalahannya setelah ini saya buka ya jadi ini sudah saya buka nah seperti ini ya ini disini ada bautnya ya tinggal dilepas ya ada baut kemudian ini kan cuma seperti ini ini di bagian dalamnya sini pakai pisau atau obeng lah dicongkel aja klik 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 kayak buka apa ya ini cuma ditaruh krek gitu aja sudah sudah udah nempel jadi ini tinggal dicongkel aja pakai pisau keliling gitu udah lepas nah permasalahannya adalah ini ini kan ada listrik dua kabel main plus nah ini menghidupkan filament ini bawah sana juga filament yang lebih besar ini filament kecil ini kayak serika kayak kayak serika itu jadi kalau kena listrik filament ini lilitan ini akan menjadi panas panas panasnya ini akan merayap ke seluruh bagian ini nah kejadiannya adalah tempat saya ini adalah ini putus kenapa putus sering putus ini karena ini kan setiap saat mbuh berapa kali akan dibuka tutup buka tutup buka tutup di area engsel ini ini dan disini putus dan ini kabelnya sudah karena putus saya sambung lagi sudah cupet sudah gak nyampe maka ini saya ganti lagi dengan kabel baru kemudian saya agak lebihkan terus saya taruh di luar aja yang penting nyambung ya nah ini nanti disini engsel dipasang lagi dengan pembalutnya dan ini untuk buka tutup dan ini disini ini akan sangat rentan yang namanya putus dan ini saya sudah dua kali karena mungkin kualitas kabel ya kualitas kabel kabel itu kemarin sudah saya double padahal nih bekasnya ini dua kabel saya double harapannya supaya lebih awal itu ternyata ya getas ya kabelnya ini dia untuk buka nutup akhirnya putus nah coba kalian kalau nanti ganti ini jangan kabel yang asal-asalan kabel tapi cari kabel yang kualitas bagus yang serabutnya banyak yang lentur yang apa ya yang bukan keras tapi wulet apa wulet itu wah pokoknya wulet itu lentur lah lentur dan kuat ya lentur dan kuat kalau ketidak lentur ini getas untuk buka nutup ini akan gampang sekali putus jadi saya sudah dua kali putus disini jadi kalian bisa lakukan sendiri cek kalau sudah tidak mampu nanti bawa ke tukang bengkel tapi sebelum ke sana cek aja dibuka dilihat kalau cuma putus segini ya sambung lalu di oh sudah selesai tapi kalau memang bukan ini masalahnya ya silahkan bawa ke bengkel gitu jangan lupa bahagia ucapan alhamdulillah amin ayo kinan jangan lupa like komen ayo oke jangan lupa bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh